Dalam persidangan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina juga mengungkap kejanggalan di awal penyelidikan kasus penganiayaan anaknya. Jonathan mengaku tidak dapat melakukan proses klaim asuransi untuk perawatan anaknya karena keterangan dari polisi yang mengatakan bahwa David yang pertama kali memancing perkelahian. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa meng-cover semua. Kemudian disitu saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara? Iya ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis disitu? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita Pak? Iya siapa? Dari Polsek Pak? Saya tanya siapa orangnya tau gak? Enggak Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu siapa? Melisa Anggara ini lawyernya David. Yang sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga disana. Kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Akhirnya bisa. Akhirnya tercover ya? Tercover itu sampai sekarang? Tercover? Terpasok biaya perang? Tercover semua kecuali stem cell. Apa? Stem cell. Stem cell. Apa itu stem cell? Jadi ada satu pengobatan yang dilakukan menyuntikkan sel bunca. Supaya membantu proses regenerasi.